Selamat datang di tutorial aplikasi Sipola. Sipola adalah sistem pelaporan orang asing. Sipola merupakan sebuah sistem informasi yang diterapkan oleh Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah untuk membantu proses pelaporan orang asing yang berada di wilayah Kalimantan Tengah. Berikut merupakan tampilan halaman depan aplikasi Sipola dengan alamat website sipola.info. Tata Cara Membuat Akun Pada Aplikasi Sipola Sipola merupakan sebuah sistem informasi yang diterapkan oleh Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah untuk membantu proses pelaporan orang asing yang berada di wilayah Kalimantan Tengah. Anda dapat mengedit nama dan password pada menu Update Password. Kemudian masukkan identitas Anda dengan benar dan aktifkan lokasi dengan GPS. Aplikasi ini dapat memantau, mengawasi, dan memberikan laporan secara up-to-date dan real-time. Data yang dihimpun secara lengkap dalam Sipola akan memudahkan sosialisasi dan penjelasan dari pihak imigrasi terkait maksud dan tujuan keberadaan orang asing. Dengan adanya Sipola, peningkatan kinerja dan pelayanan publik dari Divisi Imigrasi dapat semakin optimal. Proyek perubahan dalam rangka perhatian kepemimpinan nasional PKN 2 tahun 2019 terkait oleh Bapak Ignatius Terwanto yang sebagai Jabatan, sebagai Kepala Divisi Imigrasi Kalimantan Tengah dengan jujur Sipola atau Sistem Pelayanan Orang Asing yaitu mengoptimalisasi pengawasan orang asing melalui pemanfaatan sarana teknologi informasi untuk menunjang efektifitas pelayanan publik di wilayah kerja Divisi Imigrasi Kalimantan. Tengah, proyek perubahan ini diharapkan mampu menjawab permasalahan dan memberikan solusi bagi orang asing yang mengalami kebingungan dalam melakukan pelaporan di kantor imigrasi tempat orang asing berdomisili. Selain itu, dapat memudahkan petugas imigrasi dalam meraca keberadaan orang asing secara real-time dan mengoptimalisasikan pengawasan orang asing sesuai dengan tuntutan pelayanan yang mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi keinggrasian. Hal ini juga sedang dikembangkan juga di Dekorajendera Imigrasi. Oleh karena itu, saya sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keinggrasian sangat mendukung apa proyek perubahan yang dilakukan oleh Kepala Divisi Imigrasi Kalimantan Tengah. Ini adalah salah satu inovasi dalam rangka mempermudah pelayanan pengawasan orang asing. Demikian, wabillahi topik wadayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.